Halo guys, kumahada mangsadayana, gimana kabar push rank kalian hari ini? Masih lost track atau hari ini lagi beruntung dapetin winstrike? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalian harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa arti lebih jauh dari kata winstrike dan juga lost track dalam game Mobile Legends. Menurut hasil riset gue nih gengs, lost track merupakan sebuah momen yang cukup menyedihkan bagi kalangan player Mobile Legends. Lost track sendiri merupakan sebuah momen dimana seorang player mengalami kekalahan beruntun. Atau bahasa kasarnya tuh... Anjir kok gue gak pernah menang gitu kan? Sudah banyak sih orang-orang penting di dalam game Mobile Legends mengklarifikasi kenapa sih mereka menciptakan lost track di game ini. Bukan malah nyalain sistemnya sayang. Nah gimana pendapat kalian? Kalau gue cerna dari beberapa cuplikan ini tuh memang game Mobile Legends tuh harus bisa membuat sistem dimana 50% player Mobile Legends harus mengalami kekalahan secara beruntun alias lost track. Tapi kita gak sepenuhnya menyalakan pihak developer ya. Penyebab kalian lost track juga bisa dari tim atau dari diri kalian sendiri. Namun sebenernya ada alasan khusus kenapa muntur menciptakan lost track. Dan gimana sih cara kita bisa menghindari lost track? Mari kita cari tau jawabannya di video ini. Ini dia pembahasannya. Tunggu dulu bosku. Santai dulu ya. Gue tau kok kalian lagi rebahan nih. Ngomong-ngomong soal lagi rebahan. Paling asik nih rebahan bisa dapetin duit dong. Nih Kang Dimas punya aplikasi yang bisa dapetin duit hanya dari HP aja gengs. Yaitu Cash Pop. Ah masa sih? Terus caranya gimana Kang? Caranya mudah banget bosku. Hanya dengan menyelesaikan misi-misi Cash Pop. Kalian bisa cukup follow social media, install game, dan juga mainin game-nya. Lalu kalian bisa dapetin poin dari misi tersebut gengs. Setelah poin kamu banyak, kamu bisa tukarkan dengan berbagai macam hadiah gengs. Pertama itu hadiahnya ada e-wallet. Nah e-wallet ini bisa ditukarkan melalui gopay ataupun dana. Lalu ada voucher makanan, pulsa, paket data, token listrik, hingga voucher games. Nah bisa kalian tukar dengan Diamond Mobile Legends. Pas banget deh buat kamu yang lagi cari penghasilan tambahan tanpa modal sama sekali ya gengs. Gak perlu khawatir ya gengs dengan aplikasi Cash Pop. Karena Cash Pop sudah berdiri sejak 2017. Udah 5 tahun loh gengs. Sudah pasti bayarannya udah legit banget deh buat kamu yang lagi jadi kawar bahan. Buruan install dan juga download link aplikasinya ada di deskripsi ya gengs. Tinggal kalian klik dan juga install di hp kalian sekarang. 1. Faktor Matchmaking Muntun Matchmaking Muntun ini menyesuaikan tim yang kalian dapet dengan tingkatan skill yang kalian miliki. Kalau tingkatan skill kalian biasa-biasa aja sama halnya dengan tim yang akan kalian temui ini gengs. Jadi gini loh gengs ya. Kalian mulai match pertama di ranked nih. Dan match pertama kalian menang plus kalian bisa menjadi seorang MVP di dalam tim. Untuk match berikutnya kalian push ranked lagi. Nah di match berikutnya atau match kedua ini kalian akan dipertemukan dengan tim yang lebih hebat lagi gengs ya. Tim kalian itu bakalan diisi oleh para MVP atau tingkatan gold gengs di match sebelumnya. Sebenernya sistem ini tuh udah berjalan ya waktu update beberapa bulan kemarin. Hanya saja masih banyak player mobile legend yang belum tau akan hal ini gengs ya. Jadi disini gue pertegas kembali. Nah terus gimana sih kang cara kita menemukan tim yang bener-bener pro dibanding tim yang beban saat mau push ranked. Oke ada beberapa faktor pendukung agar kamu bisa menemukan tim pro saat bermain mode ranked. Nah faktor pertama yaitu perbaiki KDA kalian ya. KDA itu kan kill, death, dan juga assist. Ini penting banget loh gengs ya. Kalau KDA lo tetap jelek itu sampai kapanpun kalian bakalan ketemu musuh yang KDA-nya jelek juga dalam arti ya beban gitu ya gengs ya. Jadi gimana sih cara kita bisa memperbaiki KDA supaya tim kita yang akan kalian temui itu tidak beban. Pertama ya kalau ingin memperbaiki KDA jangan banyak mati. Kedua yaitu perbanyak assist. Semakin banyak assist yang kalian dapatkan ketika bermain maka akan sangat cepat untuk memulihkan KDA kalian gengs. Ketiga yaitu memperbanyak kill. Nah tentu banget ya. Syarat terpenting selain kedua di atas yaitu memperbanyak kill ketika kalian bermain. Namun bukan berarti mukil mulu. Pastikan kalian bermain jangan terlalu egois dengan melakukan cara mukil. Dan terakhir ya gengs. Yaitu adalah pastikan untuk menang. Semua tips yang gue tadi sebutkan itu akan sangat disayangkan jika kalian kalah. Walaupun begitu kalah juga tidak bakal menurunkan banyak KDA kalian ya gengs. Jika kalian bermain dengan cukup bagus. Namun untuk meningkatkan secara signifikan. Memenangkan suatu permainan akan menjadi lebih mudah untuk memperbaiki KDA kalian ya. Apalagi kalian bisa menjadi seorang MVP di dalam tim. Dua. Kenapa Moonton bisa menciptakan Lost Track? Dan gimana cara untuk kita bisa memperbaiki dan menghadapinya? Yaitu. Memberikan kesadaran player Mobile Legends. Nah ini salah satu poin terciptanya Lost Track gengs. Biasanya nih jiwa-jiwa solo player kalau main tuh gak tau waktu. Udah kalah ya tetap aja maksa untuk main gitu ya. Ya walaupun lo udah jadi top-topan lah ya kayak misal top global nomer 1 hero favorit lo. Kalau 4 player tim lo yang masih skill-skillnya sekelas warheor. Ya sama aja bohong gengs. Lo bakalan kelabakan banget ngegendong 4 player beban ini. Nah saran Kang Dimas ketika kalian udah kalah nih berkali-kali minimal 3 kali lah kalian kalah. Ya kalian bisa stop dulu nih. Gampang lah kita bisa lanjut lagi ya. Minimal jeda 2 jam lah. Atau kalian bisa bermain-main apa kayak klasik atau bundrol. Itu gak masalah. Daripada lo gas-gas terus akhirnya lo bisa turun ke epic lagi. Tadinya udah legend 1 bintang 5. Ya udah kasian banget bintang kalian atau kasian banget nih usaha kalian selama ini gengs ya. Yuk sadar dan juga peka akan hal seperti ini ya guys. Membangun chemistry di dalam tim. Nah ini poin yang harus kalian terapkan sendiri ketika solo rank. Soalnya jarang diperhatikan nih. Kalo membangun chemistry tim itu jadi penting untuk mengupgrade kerjasama permainan tim kamu. Tapi buat tim yang belum kompak biasanya kalian asik sendiri nih dalam permainan tanpa saling mengisi posisi dan juga fungsi player satu sama lain. Jadi dalam membangun chemistry gak harus ribet gengs. Cukup ikutin aja arahan core kalian ya. Misal nih kalian suruh attack lord ya. Attack lord. Suruh retreat ya. Kalian bisa retreat. Kalo disuruh push to rate ya. Kalian bisa harus ada push to rate gitu. Eh kalo semua player di tim kamu mengikuti arahan suatu pemimpin ya. Bisa dibilang core lah pemimpin kamu. Dijamin nih tim kamu gak bakalan kerepotan gengs. Udah pasti bakalan menang dan victory gitu ya. Nah tapi gimana jadinya kalo intinya ngebangun chemistry disalah artikan. Misal nih mid laner yang gak mau rooming. Terus tanker malah ngebuff. Dan off laner kebanyakan mukil mulut tanpa memperdulikan turret musuh. Nah inilah ya kalo udah rusak para chemistry jadi begini ya wasal lama aja gengs. Pasti ada dari tim lu yang bakalan ngeluarin jurus deidara. Yaitu mulutnya kemana-mana lah ya. Bisa kayak kasar lah, toksik, ember, bahkan sampe nurunin mental kalian gengs. Ya memang semua gak harus dipermasalahkan ya walaupun itu ketemu sama tim beban. Alangkah baiknya kalian bisa bersikap dewasa gengs. Justru kalo kalian bisa bersikap dewasa, kalian bisa lebih fokus lagi dalam berpikir untuk gimana sih cara kita menemukan titik kelemahan dari tim musuh gitu. Kalo lu bisa menemukan titik kelemahan dari tim musuh dan musuh lu panik, ya otomatis tim musuh bakalan blunder gengs. Dan lu bisa bikin comeback tim lu gitu gengs ya. Itu sangat mudah banget deh pokoknya. Intinya, lost track, no pain, no gain. 4. Selalu update info terbaru dari Mobile Legends Kalian tipe orang yang kalo main Mobile Legends asal main aja atau selalu mengecek nih. Apa sih update terbaru dari Moontoon? Kalian tipe mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi apa sih hubungannya dengan terciptanya lost track? Apakah relate? Hmm, BTW menurut gue ini sangat relate banget. Soalnya kalo lu tau nih info terbaru, entah itu tentang buff dan nerf, ataupun ada hero reform, build sakit dari pro player, atau nih hero yang sering di pick dan juga di ban di kalangan tier yang kamu ini sekarang. Itu jadi sangat berpengaruh banget ketika kalian bermain gengs. Dengan kalian mengetahui nih info terbaru hari ini, strategi pusering kalian jadi lebih mudah dan juga mengasihkan. Percaya dia sama kan Dimas. Soalnya gue udah berpengalaman banget gengs. Soalnya gini gengs, ada orang gitu ya ketika naik ke mythic, dia tuh gak tau kalo hero yang di ban menurut dia itu OP banget di tier sebelumnya. Padahal, ya hero itu gak se-OP banget gitu ya di kalangan tier mythic gitu ya. Eh malah tim musuh pake hero OP itu yang gak di ban. Ya otomatis tim musuh selangkah lebih maju untuk mendapatkan kemenangan gengs. So menurut gue, kalian tuh harus mulai deh dari sekarang untuk menerapkan beberapa tips ini gengs ya. Supaya tidak mendapatkan lost track. Lu bisa terapin beberapa ide-ide dari kelimas ini ya. Jangan lupa juga nih selalu update berita-berita terkini di sosial media. Banyak banget kayak Instagram, Website, Youtube, dan lain-lain. Oke itu dia ya gengs ya. Kenapa sih Moonton menciptakan lost track di Mobile Legends. Dan gue udah kasih tips dan saran juga untuk kalian nih. Semoga bisa membuka mata hati kalian, mata batin kalian, mata ikan, eh bukan mata ikan. Maksudnya mata kamu lah ya. Intinya seperti itu dan semoga kalian bisa terbuka wawasan kalian mengenai lost track ini di Mobile Legends ya. Gak cuman mikirin winstack aja. Kalian juga harus berpikir gimana sih kita harus bisa menghindari lost track ketika bermain mode ranked. Oke? Untuk next video, kira-kira kanimes mau buat konten apa ya? Coba kalian bisa tulis aja di kolom komentar gengs. Jangan lupa untuk kalian bisa like video ini, lalu di-share video ini ke teman-teman kamu, social media kamu, ataupun ke grup emak-emak ya. Itu ya. Jangan lupa kalian bisa subscribe Youtube Kandimas TV dan nantikan video selanjutnya. Gue Kandimas TV, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. And see you in the next video. Bye-bye bosku. Sub indo by broth3rmax